Pemilu mahasiswa program pertukaran pelajar yang ada di Universitas Muhammadiyah Purwokerto punya cara unik untuk kampanyekan Pemilu 2024 Damai. Mereka yang berasal dari seluruh pelosok Nusantara mulai dari Aceh hingga Papua menggelar festival budaya yang menampilkan kehasan dari daerah asal masing-masing. Di sila festival budaya itu mereka mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024 atau tidak Gold Food. Mereka juga mengkambanyakan Pemilu Damai tanpa konflik sehingga Pemilu dapat terlaksana dengan sukses serta menghasilkan pemimpin negara yang baik dan amanah. Bagi mereka Pemilu 2024 ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin negara yang memperhatikan pemberataan pembangunan ke seluruh pelosok Indonesia. Sehingga masyarakat yang berada jauh di pelosok juga merasakan kesejahteraan yang sama dengan mereka yang berada di wilayah maju. Di Kota Sorong, Papua Barat Dayak. Mbak, ini kan mau tahun Pemilu nih 2024. Mbak, harapannya seperti apa-apa? Ya harapannya kepada pemimpin yang maju nanti semoga pembangunannya merata lah. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain lah pokoknya. Artinya dapat memilih, menghasilkan pemimpin yang bagus ya? Iya, yang adil. Kriteria bagusnya seperti apa nih? Kriteria bagusnya ya itu yang adil, yang tidak... gimana ya? Pokoknya adil lah Pak sampai kami dipelosok-pelosok. Kan kami juga masyarakat Indonesia ya Pak yang dipelosok ini ya. Kami juga butuh, butuh lah. Pembangunan merata. Pembangunan yang merata. Karena sejauh ini kurang sih Pak. Mbak, ada ajakan nggak untuk anak-anak muda untuk pemilu kali ini seperti apa nih? Ya, mari kita lakukan pemilu dengan damai. Dan jangan golput. Jangan golput ya. Adalah momen baik kita bertemu dengan mahasiswa dari seluruh Indonesia. Kita akan sampaikan tentang UMP, kita sampaikan tentang Indonesia. UMP untuk Indonesia. Jangan sampai ada dari mereka yang tidak menyalurkan aspirasinya pada saat pesta demokrasi. Saya akan sampaikan itu bagian dari upaya pemerintah dan juga keluarga besar masyarakat Indonesia untuk kita tidak golput keluarga besar UMP dan mahasiswa seluruh Indonesia. Pak, banyak mahasiswa kan ribuan jumlahnya Pak. Untuk menjamin tetap aman itu mungkin dari Pak Rektor bisa. Ya, saya kira edukasi ya. Edukasi ke mereka. Kemudian yang berikutnya terkait dengan proses keamanan di demokrasi besok. Saya kira mahasiswa secerdas sekarang. Justru kami akan berpesan kepada mereka agar mahasiswa itu menjadi agent untuk kenyamanan ketentraman masyarakat. Selain itu, festival budaya juga menjadi simbol bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan. Hal itu terlihat dari beragam daerah, suku bangsa, bahasa, serta budaya yang berbeda tetapi dapat bersatu padu, saling menghormati dan mencita-citakan hal yang sama yakni Indonesia yang aman dan damai. Bayu Sasongko, Kumpas TV, Banyumas, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!